Terus tiba-tiba udah cepet banget ada orang masuk dua ditutup pake sorban gitu Cuman keliatan matanya terus saya kan bawa senjata, wah udah deh Saya udah mikir udah yaudah kaki tuh kayak udah gak nginjak terus mata saya ditutup Saya yakin banyak banget ajaran-ajaran Baik yang diucapkan maupun ditunjukkan dari ibu, dari ayah yang akhirnya membentuk memutia seperti sekarang ini Termasuk juga dari hal-hal spiritual ya, karena saya percaya seseorang itu bisa kuat bukan hanya apa yang ada di otaknya, kecerdasannya Tapi apa yang ada di hati yang diyakininya Kalau dari Mbak Mutia sendiri, the most spiritual experience yang pernah dialami Irak, waktu disadra di Irak Mungkin bisa diceritakan kronologinya ya, mungkin banyak yang beberapa belum lahir kali, jangan-jangan dari saat itu Jadi aku jadi jurnalis dari tahun 2000, waktu itu karena reformasi, terus habis pulang dari Australia ketika lulus Saya bilang, saya mau terlibat dalam proses demokratisasi Tapi apa ya, saya udah bukan mahasiswa, dulu kan mahasiswa tuh demo, memperjuangkan reformasi gitu Tapi kan aku udah lulus ya, jadi apa ya gitu, jadi salah satu yang terdekat adalah jurnalisme Karena jurnalisme waktu itu juga salah satu hasil dari reformasi, buah dari reformasi Termasuk kita bisa bicara freely, bikin podcast pada saat ini itu semua buah dari 98 perjuangan teman-teman kita ketika itu gitu Jadi wartawan, meskipun kuliahnya engineering ketika itu ya Manufacturing ya? Manufacturing gitu, jadi oke, jadi wartawan Tadi pertanyaannya kok jadi aku, oh habis itu jadi wartawan setelah sekian tahun akhirnya dikirim ke Aceh dulu Ke Aceh dulu, tsunami, waduh itu pertama sebelum tsunami, daerah konflik Ketika waktu itu Aceh masih ada GAM, jadi masih ada operasi militer disana Dan saya berangkat karena meliput operasi militer itu Jadi wah, itu daerah konflik pertama yang saya lakukan liputan gitu Ini berarti setelah tadi siaran jam 1, jam 2, jam 3 pagi? Iya, jadi dikirim ke Aceh dan waktu itu belum biasa perempuan dikirim ke daerah konflik mbak Jadi wah gitu, takut tapi juga seneng gitu karena dipercaya Setelah itu tsunami saya dikirim lagi ke Aceh karena dianggap sudah mengenal lapangan Nah setelah tsunami saya sudah diberi penghargaan lah sama kantor, hadiah lah gitu Kamu kalau gitu boleh tugas lagi ke luar negeri gitu, taunya ke Irak Beberapa bulan setelah tsunami Aceh? Kayaknya sampai bulan mbak, itu hitungan minggu Jadi waktu itu mungkin ya hitungan minggu, jadi 2 minggu pulang dari tsunami Tsunami kan Desember 2004 Saya berangkat itu Februari, tapi saya di Acehnya itu cukup lama Jadi saya pulang Januari akhir, Februari awal saya sudah berangkat ke Irak gitu Dan itu katanya sebagai apresiasi Tapi benar sih karena rebutan yang mau berangkat Maksudnya orang ke wartawan itu dikirim ke daerah itu malah seneng Akhirnya saya berangkat dan saya berangkatnya mendadak mbak Karena waktu itu juga kantor mutusin harus segera berangkat Mau pemilu di sana, dan diputusinnya agak mendadak sehingga harus berangkat malam ini Malam ini gitu, terus bisa visa on arrival di Jordan Nanti kamu urus dari Jordan gimana caranya kamu masuk ke Irak Pokoknya sekarang berangkat dulu katanya gitu Takutnya, oh takut ditutup Karena kalau eskalasi menambahkan nanti bordersnya ditutup lagi Wartawan gak bisa masuk, dia harus berangkat sekarang Ibu saya tuh luar biasa, ayah saya udah gak ada Ketika itu ibu saya luar biasa Saya bilangin, ma, saya mau berangkat ke Irak Kaget dong dia Tapi saya gak kasih ruang untuk kaget terlalu banyak Berangkatnya malam ini, please help me Jadi dia akhirnya gak sempat marah kan Harus disiapin, ya di sana agak dingin Harus ini, 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 akhirnya udah dia yang bantu nyiapin semua Udah berangkat nyampe sana, liputan lah 10 hari Dengan suasana yang, ya kita gak, mudah-mudahan kita gak pernah melihat Kondisi seperti itu di Indonesia gitu ya Tapi itu juga jadi sebagai politisi tuh pegangan saya Kita gak boleh sampai kayak gitu Makanya saya di pertahanan juga ada Ada kedekatan dengan isu pertahanan Karena gak boleh Indonesia masuk sampai kondisi seperti itu gitu Gak boleh Dan orang waktu Irak tuh gak ada yang nyangkambah Irak dulu negara yang indah gitu Jadi kita gak boleh lengah nih Indonesia Bahwa negara kita indah, aman, makmur, semuanya santun Kalau kita gak jaga bisa, jadi terjadi Sebagaimana Irak yang ketika itu sangat indah dan lain-lain Bisa terjadi hal itu Nah, jadi liputan itu Selama 10 hari liputan pemilu Wawancara KPU-nya di sana Wawancara partai-partai gitu Orang-orang udah mulai lihat sih Wah keren gitu ya liputan di sana Saya sering sekali bacain berita juga tentang wartawan yang di Sandra Gak kebayang dong jadi salah satunya Jadi paling kalau baca berita itu Ih kasian banget ya tuh wartawan ini Saya ingat yang terakhir sebelum saya tuh Itali Perempuan juga Kasian banget ya tuh wartawan Itali di Sandra gitu Gak ada bayangan sebersit pun Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang kita tuh gak akan kebayang Terus terjadi dan harus siap aja ketika terjadi gitu Tiba-tiba itu gak nyampe hitungan minggu Kita di Sandra juga gitu Itu yang ya itu tadi saya bilang Hal-hal yang kita gak nyangka bisa terjadi Hal-hal yang kita rencanakan kita bayangkan bisa tidak terjadi Terus waktu itu saya udah siap Dan waktu itu gak lama dari ayah saya meninggal Jadi belum baru beberapa bulan dari ayah saya meninggal Jadi saya pikir Dulu kan ada ya orang lama Orang dulu tuh suka bilang Biasanya kalau meninggal suka ada yang ngajak Suka ngajak-ngajak gitu orang terdekatnya Jadi saya sempat mikir kayak gitu mbak Aduh aku apa diajak sama ayahku ya gitu Karena ketika disergap Itu bayangannya udah mati Udah gak akan selamat gitu Karena mereka nyergap pakai senjata Kenapa tiba-tiba disergap kan Berhenti dipom bensin Oh terus kita udah mau pulang Terus kantor bilang Diperpanjang deh gitu Balik lagi ke Irak Jadi kita udah sampai Jordan Masuk ke Irak lagi itu yang kita disandera Terus dibilang gitu Bahwa Mau liputan waktu itu Sepuluh muharam Jadi kita diminta balik Pas di jalanan berhenti di pom bensin Di pom bensin Penyergapan Saya lagi tidur waktu itu Karena saya Sering tidur kalau di jalan gitu ya Memang waktu itu caranya Membagi waktu ya Kalau di jalanan tidur gitu Sebagai wartawan Jadi saya bangun-bangun Kaget kok ada orang teriak-teriak Terus mobil udah Drivernya panik Terus kameramen yang sama saya juga Waktu itu Bangun-bangun Kasih paspor Kasih paspor Kayaknya udah lewat imigrasi Saya bilang gitu Udah Terus tiba-tiba Udah cepet banget Ada orang masuk Dua ditutup Pakai sorban gitu Cuma kelihatan matanya Terus saya kan bawa senjata Wah udah deh Saya udah mikir Udah yaudah Kaki itu kayak udah gak nginjak Terus mata saya ditutup Jadi setelah itu Setelah mereka masuk Kita dililit Supaya gak tau jalannya ya Ternyata Habis itu saya baru tau Ketika di Sandra Oh supaya kita gak tau jalanan Ketika itu kan saya pikir Mau ditembak dari belakang Ya kan mbak Biasa orang kalau ditembak Ditutup dulu matanya Apalagi bawa senjata Bawa senjata Dan mereka ke belakang Jadi kita di tengah Mobilnya itu Tiga baris gitu ya Mereka ngejaga di belakang Dua orang bawa senjata Taruh disini Apa gak kita mikirnya Mau dibunuh Tapi ternyata itu ya Ternyata untuk memastikan Bahwa kita gak gerak Kita gak teriak Minta tolong Dan lain-lain Ketika itu kan kita gak tau Terus disuruh Apa Mendongak gitu Saya mulai ada harapan Ketika kok gak ditembak-tembak Jadi udah Belak kiri kanan Kiri kanan Ini mau dibawa kemana ya Kok gak ditembak-tembak Aduh ditembak nih Ini kali ya Mungkin karena masih perkotaan Kan kita diambil di perkotaan Tapi mulai ada tuh Sedikit harapan Oh kayaknya gak ditembak nih Kalau gak ditembak apa ya Jadi mikir mbak Tetap-tetap mikir Dan Apa Ya Syukurnya Saya bersyukur sekali lagi Kepada Allah Tuhan Yang maesah Bahwa ketika itu Harus kita emang Dalam segala kondisi Harus coba Mikir Meskipun panik gitu ya Jadi saya mikir Opsi-opsi lain Sandra mungkin ya Opsi kedua adalah Dia mungkin akan Taruh kita di jalan Dia ambil semua barang Gak dibunuh Tapi barang kita semua diambil Atau apa gitu Tapi lama-lama Terus Setelah dua jam Itu Dan kenapa saya apal Sebelum di Meskipun takut banget Tapi sebelum ditutup mata Saya lihat jam Supaya saya tahu Berapa jauh saya dibawa Gitu-gitu ya Kalau misalnya memang dibawa Udah akhirnya Setelah dua jam Kurang lebih Dan tadinya kan Bikir bisa kabur ya Jadi Apalin tuh Sempat saya apalin kiri Karena lama-lama Kok banyak banget ya Saya udah gak apa Udah pasrah Habis itu udah pasrah Tadinya mikir kan Kalau bisa lari Saya harus tahu Lari kemana Kan gurun mbak Gak ada jalanan gitu Gurun Jadi kan susah Ngeapalinya Udah dibawa Terus ada gua Pas kita dibuka matanya Oh ini Sandra Gitu Jadi saya udah Oh ini Sandra nih Dia mau minta apa nih Langsung mikir gitu kan Saya sama Budianto Ngomong dengan segala bahasa Yang kita bisa Driver yang kita sewa Itu bisa bahasa Inggris dikit Makanya kita sewa Jadi dia jadi translator Meskipun saya gak yakin Apa yang saya sampaikan Disampaikan kembali Ke penyandara itu Karena dia kan takut Kalau saya agak keras dikit Dia gak nyampain Saya akhirnya coba Memberanikan diri Bilang Indonesia tuh Indonesia tuh dukung Irak Kita punya sejarah yang baik Kita gak dukung Invasi Amerika kira Kenapa kami ditangkap gitu Balik-balik itu yang kita sampaikan Tolonglah kami habis tsunami Kamu minta apa Mau minta ransom gitu kan Karena saya tau Karena sebagai wartawan Saya tau biasanya di Sandra Juga minta tebusan Kamu minta tebusan Negara saya tuh baru kehilangan Ratusan ribu orang Habis tsunami Dan tsunami itu kan mendunia ya Jadi mereka tau Ketika kita dengar tsunami Oh ini orang dari Indonesia gitu Tapi tetap di Sandra Cuman mungkin itu sedikit Meluluhkan hati Saya gak tau Pokoknya kita ngomong aja Bernego aja Supaya kita Dibebaskan gitu Gak langsung 7 hari kemudian Baru dibebasin gitu Nah disitu mbak Aku ngerasa bahwa Oh iya Tuhan mau ambil Ketika aku Itu bisa Terus Saya perempuan Yang lain laki-laki Mau ada apa-apa Sama saya Bahkan mungkin orang Merasa logikanya Pasti saya diapa-apain gitu Tapi alhamdulillah Enggak Dan itu hanya karena Kuasa Kuasa Allah Saya rasa Kuasa Tuhan Saya gak diapa-apain gitu Terus Ya itu banyak sekali Di atas tentara Amerika Mencari Jadi yang ngambil kita Ini kan insurgens namanya Mereka pejuang-pejuang Mujahidin Irak Mereka kan melawan Amerika Sebetulnya Amerika ada di atas Terbang-terbang Mereka kan kalau Nemuin Apa Tempat itu Diserang Ini serang gitu Gak lihat lah Ini ada orang Indonesia Jadi kita tuh Ketakutannya dari mereka Dari atas Dan akhirnya Pas terakhir Katanya Infantrinya Pasukan Koalisi Amerika Memasuki wilayah mereka Kita dilariin Jadi akhirnya Kita dari gua itu pun Dilariin tengah malam gitu Mereka bilang Ada yang datang Ada yang datang Jadi mereka ketakutan Ada tentara Amerika datang Jadi ada satu malam Saya di rumah warga Sekitar Jadi gak digurun Sekolah dibebasin ya Enggak-enggak Jadi dari gurun Dibawa dulu lari Terus mereka bawa ke rumah Iya sih Mereka udah niat Besok kamu dibebasin gitu Cuman malam itu Dilariin gitu Terus diinepin dulu Di rumah warga Dititip Besokannya di Kasih makan di restoran Teman-teman mereka juga Dititip Tapi mereka tuh Kelihatan ketakutan gitu Dalam perasaan kebebasan Karena kan mereka juga takut Mereka kan juga lagi diburu Jadi mereka juga ketakutan itu Dan akhirnya dilepas Gak langsung bisa pulang ke Jordan Karena di perbatasan itu Itu juga saya tertahan Gitu Karena borders Lagi ditutup Jadi tidak boleh ada manusia Yang melewati Perbatasan itu Karena eskalasi di dalam Nah kan kita habis di Sandra ya Gitu Saya juga Kok bisa keluar Jadi saya juga berdebat Sama yang menjaga Pasukan koalisi Dari Amerika Inggris Dan lain-lain ketika itu Saya bilang Ini kenapa kok kita gak bisa keluar Ya karena borders close Kok gitu gitu ya Pokoknya Jadi karena bertahapnya itu Saya ngerasa bahwa Tuhan talk me through it Teach me through it Jadi ajarin bahwa Ada banyak sekali poin Ketika saya mau ambil A Lu udah gak bisa apa-apa Yang jelas Apa ya Waktu itu saya sempat ngerasa bahwa Oh iya ya Kerja Dulu kan kerja banget ya Orientasinya Kerja capek-capek Ternyata tidur di pasir Bisa juga Kita membeli tempat tidur yang bagus Yang nyaman Pakai AC Gitu ya Tapi ternyata Sebagai manusia Ya ketika lu ditaruh disitu Tidur di atas pasir Dingin Harus bisa juga Dan bisa Gitu Jadi kayak aku Setelah itu sih Ketika itu Saya gak tau ngerti Tapi ketika setelah itu Ya bisa juga Dan ketika Kita nabung seberapa banyak Kita merenyanakan seberapa banyak Allah mau ambil Ya bisa juga Dan dalam banyak poin Dia tunjukkan Bahwa ketika diambilnya Ketika diguanya Bisa terjadi sesuatu Tapi enggak Ketika tentara Amerika Mau masuk ke wilayah itu Mengembush mereka Itu sedang Maka akan terjadi Tapi Tidak Tetap Sampai Tetap dilindungi Kemudian Ketika diperbatasan Bisa terjadi Karena kan Yang disandera itu Dicurigai pasti mbak Itu Bahwa ini bener-bener Disandera Atau bagian dari mereka Disana semua orang tuh Curiga dengan orang Jadi bahwa tentara Disana juga Tidak memperlakukan kita Kasar Tidak mengambil kita Tidak Meninterogasi kita Itu juga Meskipun mereka Nggak buka bordernya Sampai saya harus nginap Tapi itu juga Saya anggap bahwa Oh iya Gini gitu Iya It's amazing sih Karena kalau misalnya Waktu itu pernah lihat Cuplikannya pun juga Bener-bener Mbak Mutia Sama partner Waktu itu Budi Budi aneh? Budi aneh? Budi aneh? Budi aneh? Itu ada orang senjata Kayak di film-film aja gitu Disandera Pake senjata Dia jadi Pemret sekarang Dia istiqomah Istiqomah tuh tetep di jalannya Sebagai jurnalis tuh Dan dia Itu berproses Dan dia akhirnya Sampai ke posisi Pemret Iya mbak Luar biasa sih Jadi emangnya Nggak terbayang disitu Kerasa kecil banget Tapi tetep setelah sekian tahun Dalam perjalanan itu Kita manusia harus tetep diingetin gitu Bahwa Kamu pernah gitu Jadi thank you for reminding me Kadang-kadang saya lupa Dan mulai merasa bahwa Ah ya hidup Bisa begini Oh enggak Dulu kamu pernah Diselamatkan loh Itu yang Apa Saya senang Mbak Ariana juga Angkat itu gitu Iya Nggak semua orang dapet Second chance First chance Tapi at least dengan Sharing Mbak Mutia itu Mengingatkan kita semua Bahwa kita nggak sendiri sih Ketika kita ditempatkan Di dalam satu tempat Kita tetep Dijaga lah Dan mungkin memang Saat itu Ada banyak hal yang dibukakan Membuka mata Dan pikiran Mbak Mutia juga gitu Dan Dan cerdas banget gitu Sampai kepikiran Ngeliat jam lah Segala macem And sometimes Mungkin yang paling Yang paling penting adalah Even though Waktu itu You are a victim Dari persanderaan Tapi You don't have a victim mindset Makanya masih tetep Nggak pasrah gitu Oh ya ya Diusahakan gitu Bilang Negosiasi Pokoknya cari cara Basically It's not the end Until it's really really the end kan It's your Ini kan It's your Saya ngerasanya tahu Ngujawab kita kepada diri sendiri Untuk nyelamatin diri kita ya Mbak Ya kita usaha Kalaupun misalnya Nggak dikasih Ya sudah Jadi waktu itu Dua Saya ngerasanya Ya kalau misalnya Mati pun Saya sempat kepikir loh Mbak Aku belum punya anak Aku belum nikah gitu Jadi Banyak Banyak gitu Terus ayah baru meninggal Jadi mungkin aku Diminta nyusul gitu Jadi Ya sudah lah ya Saya kasihan sama Budianto Karena Anak yang masih kecil Ibu isinya lagi hamil Jadi Aduh ini Orang harus selamat Kasihan Dia banyak banget Tanggung jawabnya Saya sih Nggak ada tanggung jawab Ketika itu Punya pacar baru putus Ya kayak gitu-gitu loh Waktu itu kan mikirnya Masih kayak gitu Masih muda Jadi Oh yaudahlah gitu ya Tetap takut Tapi maksudnya Oh iya Kan terus saya lihat Budianto Dia tiap malam Soalnya buka Foto istrinya gitu Sama anaknya Kan saya terenyum Mbak lihat itu gitu Jadi Aduh ya kita harus selamat nih Jadi yaudah ketika Mereka bilang hari ke Nanti lu dibebasin kok Kalian akan dibebasin Terus nggak dibebas-bebasin Ya saya tanya Kenapa kok Kita belum dibebasin Tentu Menunjukkan bahwa Ya Ya dia juga heran sih Kok ini berani ya nanya Cuman maksudnya Dengan itu mungkin Mereka juga sadar bahwa Gue Kita memperjuangkan Hidup kita gitu loh Saya sampaikan Sebagaimana kalian Memperjuangkan hidup kalian Kalian merasa dijajahkan Sama kita juga gitu Kalian menyulik itu Sama seperti apa yang Kalian lawan Kalian katanya melawan Apa ya Ketika Amerika masuk Dan melawan ini Negeri kalian Saya juga Saya harus kembali Ke keluarga saya gitu Jadi mereka Yang pertama kali Memberitahu Dengan keterbatasan bahasa Tapi saya ngerti Ketika mereka bilang Ada Umi Umi television Dia bilang gitu Ada ibu kamu di TV Dia bilang gitu Itu ketika ibu saya Melakukan pleading Permintaan Permohonan gitu Jadi waktu itu Negara Negara memang Presiden bicara Terus dari Dari tim penyelamatan itu Membuat juga video Dari ibu saya Dan keluarga saya Meminta Dan ada tokoh-tokoh agama Dari berbagai agama Juga waktu itu Yang bicara Tapi yang mereka ingat itu Umi 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 television Saya nangis Nangis-nangisnya mbak Karena pertama Kita tuh gak tau Bahwa ini berita yang rame Karena dibuang Kita gak tau Dan semua alat komunikasi Kan mereka ambil Terus yang kedua Jadi kita tuh Sebagai anak Yang kita lakukan Mempengaruhi orang tua Saya selalu merasa Bahwa selama saya gak repotin Saya melakukan ini Sendiri Saya gak menyusahkan Udah saya jalanin Dulu saya gitu selalu Tapi ketika Oh ternyata Namanya hubungan Anak orang tua itu Ketika saya disandra Ya ini kerjaan saya Saya melakukan sendiri Tapi kan dampaknya Ke ibu saya Ketika itu menjadi rame Dan ibu saya Sempatnya amat sangat Ya inilah ya Stres gitu Pasti Pasti Rumah saya Penuh dengan wartawan Berhari-hari Itu juga pelajaran Bahwa oh iya Kita meskipun Merasa independen Sebagai manusia Kita harus ingat Bahwa apapun yang kita lakuin Ya dampaknya juga Terhadap keluarga Terima kasih Terima kasih telah menonton!